Halo teman-teman, selamat datang kembali di Mr. Film. Bagaimana? Kabar kalian di sana? Saya doakan semoga saja teman-teman semua dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat, berkecukupan, dan tidak kurang suatu apapun di dalam hidup kalian. Untuk menemani waktu santai teman-teman, kali ini saya akan menceritakan sebuah film tentang asal mula lahirnya Sun Wukong ke dunia dan penyebab mengapa dia dipenjara oleh sang Buddha selama 500 tahun di bawah gunung lima jari. Sun Wukong diperankan oleh aktor utama Donnie Yen dengan judul film The Monkey King dan inilah dia teman-teman alur cerita filmnya. Ribuan tahun yang lalu, terjadi sebuah perang besar di atas kayangan. Pasukan iblis yang dipimpin oleh iblis kerbau menyerbu istana langit dan berniat untuk menguasainya. Para dewa bertempur habis-habisan untuk mempertahankan istana. Sementara iblis kerbau terlibat pertarungan langsung dengan sang kaisar langit. Di dalam pertarungan itu, kaisar langit merubah dirinya menjadi seekor naga dan kemudian berhasil melumpuhkan iblis kerbau. Ketika kaisar langit hendak menghabisi nyawa sang iblis, tiba-tiba saja Dewi Kipas, yang merupakan adik perempuan sang kaisar, memohon kepada kakaknya untuk mengampuni nyawa kekasih hatinya itu. Melihat adik perempuannya menangis dan berlinangkan air mata, kaisar langit kemudian memutuskan untuk mengampuni nyawa sang iblis. Namun sebagai hukumannya, iblis kerbau diperintahkan untuk tinggal di gunung berapi dan tidak boleh sekali-kali meninggalkannya. Jikalau berani mengganggu kayangan lagi, maka seluruh kaum iblis akan dimusnahkan. Kehancuran mahadasyat yang menimpa istana langit menimbulkan rasa sedih yang teramat besar di hati Nua, sang Dewi Penciptaan Alam Semesta. Dia kemudian mengorbankan diri dan merubah dirinya menjadi ribuan kristal untuk memperbaiki istana langit. Dia juga membangun sebuah gerbang kristal di sebelah selatan kayangan supaya ke depannya iblis tidak dapat menerobos lagi. Di antara ribuan kristal itu, terdapat sebuah kristal yang tidak terpakai. Kristal tersebut kemudian jatuh ke bumi dan lalu menjelma menjadi sebuah kehidupan. Sosok tersebutlah yang kemudian kita kenal sebagai Sun Wukong. Terjebak dalam kristal semasa kecilnya, Wukong berteman dengan seekor rubah putih yang selalu setia menemaninya. Waktu terus berlalu, dan kini Wukong pun tumbuh menjadi kera dewasa. Kekuatan, kelincahan, dan kepintarannya membuat dirinya diangkat menjadi raja oleh para kera yang tinggal di Gunung Huako. Pada suatu hari, Wukong melihat seekor kupu-kupu yang sedang terbang. Dia kemudian mencoba untuk menggapai kupu-kupu itu. Namun dirinya terjatuh dari tempat yang sangat tinggi dan kemudian membentur tanah. Dengan raut wajah penuh dengan penyesalan, Wukong menatap kupu-kupu yang telah remuk dan mati dalam genggaman tangannya. Di saat itulah muncul Dewa Bumi yang kemudian menghidupkan kembali kupu-kupu yang telah mati itu. Takjub dengan keajaiban yang baru saja terjadi di depan kedua matanya. Wukong kemudian melompat senang sembari meminta kepada Dewa Bumi untuk mengajarinya. Semenjak hari itulah, Wukong pun diangkat menjadi murid oleh Dewa Bumi. Di antara semua muridnya, Wukong adalah murid Dewa Bumi yang paling pintar. Kecepatannya dalam memahami setiap materi pelajaran, membuat Dewa Bumi mengajarkan kepadanya ilmu 72 perubahan dan menghadiahkan awan nimbus kepadanya. Selama bertahun-tahun, Wukong belajar bersungguh-sungguh dan menuntut ilmu dari gurunya itu. Hingga pada suatu malam, dia dipanggil oleh sang guru. Dewa Bumi berkata kepada Wukong bahwa kini sudah tiba saatnya untuk Wukong kembali melanjutkan hidupnya. Meskipun terasa sangat berat di dalam hatinya, Wukong kemudian memberikan penghormatan kepada sang guru dan dia pun segera kembali ke gunung Wako. Setibanya di sana, dia melihat kerak-keranya sedang diganggu oleh siluman batu. Dalam sekejap, siluman batu tersebut hancur berkeping-keping menerima tendangan maut dari sang kerasakti. Wukong kemudian berkata kepada kerak-keranya bahwa dia akan pergi mencarikan mereka senjata. Dia segera melompat ke dalam air dan lalu berangkat menuju istana Raja Naga Penguasa Laut Timur. Setelah menghabisi seekor ikan raksasa yang mencoba untuk memakannya, Wukong akhirnya bertatap muka dengan sang Raja Naga. Tanpa basa-basi, Wukong segera mengutarakan maksud dari kedatangannya. Melihat jenderalnya tewas dihajar oleh Wukong, Raja Naga pun segera memerintahkan untuk menyerahkan senjata kepada Wukong. Setelah mendapatkan senjatanya, mata Wukong tertuju pada sebuah benda yang tersimpan di dalam sebuah kotak pusaka. Benda tersebut adalah jubah perang Raja Naga Laut Timur yang berlapiskan emas dan bertatakan bulu ekor burung Phoenix di atas makotanya. Tanpa malu-malu, Wukong segera membreges jubah tersebut dan kemudian berlalu pergi. Meninggalkan Raja Naga yang berlinangkan air mata menyaksikan jubah perang kesayangannya dibawa pergi oleh Wukong. Dalam perjalanannya keluar dari istana Laut Timur, Wukong melihat sebuah pilar yang tertancap tepat di depan istana Raja Naga. Raja Naga menjelaskan kepada Wukong bahwa itu adalah pilar yang diturunkan dari langit untuk mengendalikan laut dan banjir dan sekaligus sebuah senjata yang tidak terkalahkan. Dengan sombongnya, Raja Naga kemudian menantang Wukong untuk mencabut pilar tersebut. Mendengar perkataan Raja Naga, Wukong kemudian mencoba untuk mencabutnya. Tak disangka-sangka, dalam seketika pilar itu mulai terangkat dan pada saat yang bersamaan mulai terjadi gempa bawa laut, air membentuk pusaran gelombang dan istana Raja Naga Laut Timur hancur menjadi berkeping-keping. Wukong memasukkan pilar itu ke dalam kupingnya dan kemudian pergi meninggalkan Laut Timur. Tercabutnya pilar tersebut mengakibatkan ombak di lautan mengganas. Tsunami setinggi puluhan meter terbentuk dan mulai menyapu daratan. Bahkan gunung berapi kediaman Raja Iblis pun tak luput dari hantaman tsunami itu. Dia dan istrinya Sang Dewi Kipas kemudian berusaha untuk menghentikan sapuan gelombang yang mulai menenggelamkan gunungnya. Sementara itu di Gunung Wako, para kera memergoki beberapa ekor siluman yang sedang mengendap-ngendap di daerah kekuasaan mereka. Mereka kemudian beramai-ramai menangkap siluman itu. Tidak lama kemudian, Wukong segera menyadari salah satu siluman yang tertangkap itu adalah si Rubah Putih, teman lama semasa kecilnya ketika dia masih terperangkap di dalam kristal. Setelah melompat-lompat kegirangan dan memeluk sahabatnya itu, Wukong bertanya kepada Rubah Putih tentang apa yang telah terjadi kepadanya. Rubah Putih menjelaskan kepada Wukong bahwa rumah mereka telah hancur diterjang oleh ombak besar. Wukong kemudian mengajak Rubah Putih untuk tinggal bersama dengannya di Gunung Wako. Di tengah rasa senang yang membanjiri hatinya, Wukong membawa Rubah Putih terbang bersama dirinya dan mereka berdua pun menikmati indahnya malam di atas puncak Gunung Wako. Meskipun mereka berdua telah berteman selama ratusan tahun, namun di malam itulah mereka saling memperkenalkan namanya masing-masing dan nama si Ruah Putih ternyata adalah Ruxue. Wukong dan Ruxue bernostalgia tentang kenangan mereka semasa kecil, menikmati indahnya malam hingga tak terasa mentari pagi pun tiba. Ketika mereka berdua sedang menikmati indahnya matahari pagi, tiba-tiba saja mereka diserang oleh Neca. Kekacauan yang ditimbulkan oleh Wukong di Laut Timur membuat Erlang mengutus Neca untuk menghabisi Wukong. Setelah mengamankan Ruxue, Wukong segera terlibat pertarungan dengan Neca. Bermodalkan tongkat sakti, Wukong berusaha untuk menangkis serangan bertubi-tubi yang dilancarkan oleh Neca kepadanya. Setelah bertarung selama beberapa saat, Wukong akhirnya terjebak oleh gelang sakti yang dilemparkan oleh Neca ke arahnya. Neca segera mengeluarkan semburan nafas apinya untuk menghabisi Wukong. Di saat itulah, muncul Raja Iblis Kerbau sembari mengayunkan kipas sakti milik istrinya sehingga membuat Neca terluka parah oleh semburan nafas apinya sendiri dan nyawa Wukong pun terselamatkan. Wukong kemudian mengajak Iblis Kerbau untuk singgah ke Gunung Huako. Karena telah menyelamatkan nyawanya, Wukong lalu mengangkat Iblis Kerbau menjadi kakaknya. Pada kesempatan itulah, Iblis Kerbau mencoba untuk menghasut dan mempermainkan pikiran Wukong. Dia berkata kepada Wukong bahwa kerasa sakti dirinya tidak pantas tinggal di Gunung Huako, melainkan harus tinggal di kahyangan bersama dengan para dewa langit yang lainnya. Wukong kemudian menjawab bahwa dia sudah sangat senang tinggal di Gunung Huako. Namun tiba-tiba saja Rusye berkata kepada Wukong bahwa kahyangan sangatlah indah. Para dewa yang tinggal di sana semuanya hidup abadi dan memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali makhluk yang telah mati. Mendengar perkataan Rusye, seketika itu juga, Wukong langsung menoleh ke arah salah satu keranya yang telah tua. Badannya lemah dan hidupnya mungkin sudah tidak lama lagi. Dia juga teringat kembali saat gurunya menghidupkan kembali kupu-kupu yang telah mati di dalam gegaman tangannya. Dalam sekejap, tiba-tiba saja semua terasa begitu masuk akal di dalam pikirannya. Wukong segera terbang menuju kayangan sembari berpesan kepada Rusye untuk menunggunya pulang. Sesampainya di kayangan, Wukong segera dijegat oleh Erlang yang mengatakan kepadanya bahwa siluman tidak mungkin bisa menembus gerbang kristal yang dibangun oleh Dewi Nuwa. Namun Wukong mengajukannya dan segera berjalan memasuki gerbang itu. Karena Wukong adalah reinkarnasi dari salah satu batu kristal Dewi Nuwa, dengan mudahnya dia dapat melewati gerbang tersebut. Wukong kemudian terbang melintasi kayangan hingga ia tiba di tempat di mana Kaisar Langit sedang bermain bersama kudanya. Tanpa basah-basi, Wukong segera melepaskan sadel yang menempel di punggung kuda tersebut. Dalam sekejap kuda itu pun langsung terbang dan tampak begitu senang. Kaisar Langit hanya tersenyum sendiri melihat tingkah laku dan perbuatan Wukong. Tidak lama kemudian, Erlang dan Dewa Bumi beserta seluruh pasukan tentara langit datang dan bersujud, sembari memohon ampun kepada Sang Kaisar atas apa yang barusan telah terjadi. Namun Sang Kaisar tampak sangat menyukai Wukong. Dia bahkan mengangkat Wukong menjadi pejabat kayangan yang bertugas untuk mengurus semua kuda Sang Kaisar. Menjadi seorang pejabat pengawas kuda, ternyata bukanlah sebuah pekerjaan yang Wukong impikan. Duduk sepanjang hari dan hanya menatap kuda, membuat Sang Kera Sakti mulai dirasuki oleh kebosanan. Tidak lama kemudian, Erlang datang untuk mencari masalah dengan Wukong. Tanpa alasan yang jelas, dia mulai mencambuki kuda langit yang sedang berada di kandangnya. Tentu saja perbuatannya ini membuat Wukong merasa sangat geram. Wukong kemudian melepaskan semua kuda dari kandangnya. Kuda-kuda itu terbang dengan bebas mengitari kayangan. Sementara perhatian Wukong tertuju pada sebuah kebun persik. Setelah puas memakan buah persik yang berumur ribuan tahun, Wukong kemudian melanjutkan berkeliaran hingga ia tiba di sebuah tempat terlarang. Dimana tempat tersebut adalah tempat pembuatan pil dewa. Dengan menelan satu buah pil dewa, maka akan meningkatkan kemampuan berlatih setara dengan 30 ribu tahun. Sambil mengendap-ngendap, Wukong berjalan mendekati Tungku. Dia berniat untuk mencuri pil dewa tersebut. Dewa bumi yang mengetahui perbuatannya itu segera datang untuk menghentikannya. Namun tiba-tiba saja muncul Erlang yang segera menginterupsi dewa bumi. Wukong yang tangan dan kakinya terikat oleh tali petir tidak berdaya sama sekali ketika Erlang memerintahkan kepada prajuritnya untuk memukulinya habis-habisan. Tidak cukup sampai di situ, Erlang mencambuki Wukong hingga ia kini berada di tepian Tungku. Wukong mencoba untuk melepaskan tali petir dengan cara menggigitnya, namun usahanya itu sia-sia belaka. Di saat itulah, Wukong memutuskan untuk melompat ke dalam Tungku yang membara, terbakar oleh api samadhi. Dan disinilah Wukong memenuhi dua dari tiga takdir yang harus dia lalui di dalam kehidupannya. Setelah tersambar oleh petir, dia harus hangus terbakar oleh api. Dengan segenap sisa kekuatan di dalam dirinya, dia menyerap semua pil dewa yang sedang berada di dalam Tungku itu. Dalam seketika Tungku tersebut langsung meledak, dan Wukong pun kembali terlibat pertarungan dengan Erlang. Hanya saja, kali ini Erlang dibuat sama sekali tidak berdaya, menerima serangan bertubi-tubi yang dilancarkan oleh Wukong kepadanya. Erlang mencoba untuk bersembunyi, namun Wukong yang kini kekuatannya telah meningkat jutaan kali, kemudian menggunakan mata apinya, dan kembali berhasil memojokkan Erlang. Erlang, yang kini babak belur dihajar oleh Wukong, kemudian memutuskan untuk melarikan diri dari pertarungan. Wukong mengejar Erlang, hingga ia turun ke bumi. Namun tak disangka-sangka, seolah bermimpi buruk, Wukong tidak percaya dengan apa yang dilihat oleh kedua matanya. Sejauh matanya memandang, Gunung Huako seluruhnya telah hangus terbakar. Gunung yang selama ini menjadi rumahnya, bergelimpangan dengan mayat kera-kera yang selama ini sudah seperti keluarganya sendiri. Di tengah tumpukan mayat, dia menemukan Rusye, sedang terbaring kaku dan sudah tidak bernyawa lagi. Di tengah rasa sedih dan putus asanya, dia menggunakan seluruh energinya, untuk menghidupkan kembali semua teman-temannya yang telah mati. Namun seberapa kuat pun dia mencoba, ternyata usahanya itu tidak dapat melawan kehendak takdir. Wukong hanya bisa menangis, sembari meratapi mayat sahabat baiknya, yang seolah sedang tertidur dan menunggunya untuk pulang. Setelah mengubur semua temannya, Wukong kemudian berbaring di samping jasad Rusye. Namun kesedihannya itu diinterupsi oleh Iblis Gerbau, yang memberitahukan kepadanya, bahwa semua temannya itu, tewas dibantai oleh tentara langit. Iblis Gerbau kemudian mengajak Wukong membalas dendam, dan bergabung dengannya untuk menyerang kahyangan. Di saat itulah, Wukong diselimuti oleh rasa dendam, energinya meledak-ledak, dan seketika itu juga dia langsung melesat terbang menuju kahyangan. Empat jenderal penjaga gerbang kahyangan mencoba untuk menghentikannya, namun mereka semua bukanlah tandingan, dari amarah sang kerasakti yang sedang berapi-api. Dengan penuh dendam, Wukong berjalan menuju gerbang kristal Dewi Nuwa, dan lalu menghancurkannya hingga menjadi berkeping-keping. Tenggelam dalam dendam kesumat yang membara, dia tidak tahu bahwa, sebenarnya Iblis Gerbau lah, yang telah membunuh Rusye, beserta semua teman-temannya yang ada di Gunung Huako. Gerbang kristal yang melindungi kahyangan dari serangan para Iblis, kini runtuh dan hancur berkeping-keping di tangan sang kerasakti. Kaisar Langit mengerahkan semua prajuritnya untuk menghadang Wukong. Wukong mencabut segenggam bulunya, dan seketika itu juga kahyangan dipenuhi oleh ribuan Sun Wukong, yang sama persis kemampuan bertarung dan tingkat kesaktiannya. Bahkan perisai emas kahyangan pun, tidak sanggup untuk membendung amarah dari sang Raja Kera yang satu ini. Istana Langit dibuat porak-poranda dan hancur menjadi berkeping-keping di dalam amukan yang maha dasyat ini. Di saat yang bersamaan, Iblis Gerbau menerobos masuk ke dalam kayangan, dan seketika langsung terlibat perkelahian dengan Kaisar Langit. Dewa Bumi mencoba untuk memberikan bantuan, namun ia tewas seketika di tangan sang Raja Iblis. Di tengah nafas terakhirnya, dia memperlihatkan kepada Wukong, kebohongan dan perbuatan licik yang telah Iblis Gerbau lakukan, demi untuk menghasut dirinya. Saat itu juga, Wukong langsung menyadari bahwa, yang telah membunuh Rusyeh, dan membumi hanguskan Gunung Kwako, ternyata adalah Iblis Gerbau. Tidak lama kemudian, Kaisar Langit pun tumbang di tangan Iblis Gerbau. Wukong menerjang masuk, dan pertarungan yang sesungguhnya pun dimulai. Dengan penuh dendam, Wukong mengayunkan tongkat saktinya beradu dengan kapak api neraka sang Raja Iblis. Mereka berdua bertarung, di tengah puing-puing istana langit yang berterbangan dan hancur berserakan di mana-mana. Dan di dalam pertarungan itu, Wukong tewas. Setelah menerima hantaman Toya yang diayunkan oleh Iblis Gerbau ke kepalanya. Namun di saat yang bersamaan, Sang Dewi Wulas Asi datang untuk memberikan pertolongan kepada dirinya. Di momen inilah, Sun Wukong memenuhi suratan ketiga dari jalan takdir yang harus dia lalui. Yaitu, untuk mencapai keabadian, maka dia harus melewati kematian. Dewi kuatnya menuangkan air kehidupan, untuk menghidupkan kembali Sun Wukong. Dalam seketika, Wukong langsung kembali ke dalam pertarungan. Setelah mendapatkan pencerahan dari Dewi Kuan Im, kini kesadarannya terbuka, dan kesaktiannya tumbuh berkali lipat. Dewa Iblis dibuat kewalahan, menerima serangan bertubi-tubi yang dilancarkan oleh Wukong, sehingga membuatnya terpaksa harus mengeluarkan jurus andalannya. Dia kemudian merubah menjadi monster kerbau, sementara Wukong juga ikut merubah dirinya menjadi seekor kerah raksasa. Tanpa membuang-buang waktu, Wukong segera melompat ke arah si kerbau, dan langsung menghajarnya hingga babak pelur. Wukong mematahkan tanduknya, dan lalu melempar si kerbau hingga dia terjatuh dari kahyangan, dan menghantam bumi. Beberapa tahun kemudian, Dewi Kipas bersama anaknya, tetap setia menemani Iblis Kerbau, yang kini telah kehilangan seluruh kesaktiannya, dan harus menjalani hidupnya sebagai seekor kerbau. Sementara itu di kahyangan, selama bertahun-tahun Wukong berusaha untuk memperbaiki Istana Langit, namun usahanya itu sama sekali tidak membuahkan hasil. Dia kemudian menerima hukumannya dari Sang Buddha, terkurung selama berabad-abad lamanya di dalam Gunung Lima Jari. 500 tahun kemudian, seorang biksu bernama Tong Sam Chong, datang untuk membebaskan dirinya. Petualangan Sun Wukong pun berlanjut, dan film pun selesai. Itulah dia teman-teman, sebuah kisah tentang awal perjalanan hidup Sang Kera Sakti, jauh sebelum dia bertemu dengan Biksu Tong. Banyak sekali pelajar moral, yang bisa kita ambil dari kisah klasik yang satu ini. Salah satunya yang paling jelas adalah, terlepas dari beribu kerusakan, yang pernah ditimbulkan oleh seseorang di masa lalunya. Selama dia mau berubah dan bertobat, maka pintu untuk memulai sebuah hidup yang baru, akan selalu terbuka untuk orang itu. Tidak ada satupun manusia di bumi ini yang tidak pernah berbuat salah. Dari kesalahan itulah, kita akan belajar. Mungkin itu saja teman-teman, pembahasan cerita kita kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih, buat teman-teman yang selalu menyempatkan waktunya, untuk mendengarkan cerita dari Mr. Film. Jangan lupa, dijakah kesehatan di sana, dan, sampai berjumpa lagi, di cerita Mr. Film, selanjutnya.